ini tapi kayaknya nanti gimana nih itu soal strategi, karena bagaimanapun juga ini kan tim udah selama 2 tahun terakhir dipegang sama Julen Lopetegu, kemudian ya istilahnya sudah tidak punya pelatih lagi gitu mereka apakah mereka udah main nih udah main terserah deh gitu gimana sih tadi juga pertanyaan soal bagaimana kondisi mental main juga ya takutnya menggaguh juga sih, namanya ini juga H-2 bisa dibilang terus kan, emang udah jadi rumor panjang juga, kalau ada sedikit seperti apa ya, namanya clash sendiri antara main Barsha dan main Real Madrid terutama si Ramos Pique gitu kan jadi mungkin, takutnya kasusnya kayak Piala Dunia 2014 sih yang lagi kesuruh ruang ganti kayak gitu, katanya kurang bersahabat akhirnya mereka tersingkir juga emang bakal mengganggu sih ya, kalau soal taktik sendiri, Hero kan memang langsung di bawahnya si Lopetegu itu sebelumnya jadi mungkin tidak ada perubahan signifikan sih mungkin strategi awalnya yang udah apalagi ini kan gak mungkin ya minus dua langsung perubahan gak mungkin terlalu frontal ya gak tuh, gak mungkin terlalu frontal jadi bicara taktik mungkin udah sesuai dengan Lopetegu cuman penasalannya mentalitasnya ini bagaimana apalagi lawannya Portugal gitu ya yang luar Eropa gitu terus mereka juga solid banget baik secara kondisi tim maupun permainan gitu ini juga keantangan besar sih nanti iya betul, padahal sayang sebetulnya sih kalau menurut saya karena si Lopetegu ini kan udah cukup berhasil lah membawa Spanyol sejauh ini ya mereka di kualifikasi Piala Dunia juga menyingkirkan Italia ya salah satu tim kuat dari Eropa kemudian juga tidak terkalahkan kalau saya tidak salah sejak tahun 2017 bahkan mungkin dia 20 pertandingan artinya nih Spanyol sebetulnya dalam track bangkit nih setelah mimpi buruk mereka di Piala Dunia 2014 ya waktu mereka gagal lolos juga dari masa grup dan ini sayang sebetulnya tim ini sudah mulai terbentuk kemudian terkayanya sih Lopetegu bisa membawa Spanyol melangkah jauh lah di Piala Dunia cuma ini gimana nih masa depan tim ini nanti sudah ada rumor kah nanti siapa pelatih yang akan memegang maksudnya bukan di turnamen ini tapi setelah turnamen ini pasti mungkin barangkali bukan hero lagi ya hero ini kan cuma untuk kondisi darurat tapi bagaimana nanti ke depannya apakah tim ini memang masih bisa dipertahankan atau nanti gara-gara pelatih baru nanti akhirnya susah bangkit lagi gimana? mungkin apa Spanyol juga salah satu kriteria yang dicari untuk pelatih berikutnya adalah seperti yang sudah dikerjakan Lopetegu yaitu membuat generasi baru lagi dari Spanyol kan dia di tanda tangan kontrak sampai 2020 betutannya adalah untuk mematangkan para pemain muda yang saat ini potensial makanya saat ini ada Poke, ada Asensio, ada Isco yang dipersiapkan supaya ada generasi emas lainnya dari Dhafurya Roha ini paling ya itu yang pelatih yang apa namanya yang punya track record bagus soal pembinaan pemain muda sih rasanya untuk melanjutkan apa yang sudah dibentuk jadi tinggal, sebenarnya tinggal melanjutkan sih mas karena sudah dibentuk sendiri sama Lopetegu betul, betul, betul ini jangan-jangan sinirin jidan nih nanti jadi cat jadi tukeran doang, tukeran pekerjaan ruang ganti makin panas ya padahal jidan katanya ini ini balik lagi ke pertandingan melawan Portugal ini juga tentunya sebuah pukulan buat Spanyol karena Portugal ini kan juga bukan tim main-main nih ini tim yang statusnya di Piala Dunia ini adalah juara Piala Eropa 2016 punya Cristiano Ronaldo pemain yang udah akrab banget lah dengan pemain-pemain tim nasional Spanyol ini apakah pemecatan Lopetegu ini bisa-bisa dimanfaatkan oleh Portugal untuk mendapatkan hasil bagus nanti di pertandingan pertama grup B karena bagaimanapun Portugal rasanya kalau melihat komposisi tim rasanya masih sedikit kurang diunggulkan ya daripada Spanyol di pertandingan ini tapi setelah Spanyol mengganti pelatih seperti ini apakah ini jadi keuntungan buat Portugal? ya, kita logikanya pasti keuntungan ada di Portugal mereka tidak tergabui suap apapun sama sekali Fernando Santos beneran menguasai tim itu bisa dibilang walaupun ada sosok Ronaldo, tapi Ronaldo nggak bosi si Santos tetap yang berkuasa di tim dia yang luarin ide-ide dia sudah tahu skema permainan timnya sementara lawannya malah bagi kacau balong ya pasti di atas-ketas harusnya si Portugal yang justru bisa membalikan keadaan yang awalnya kayaknya nih, ah kayaknya Portugal nih bisa kalah nih gara-gara rekornya Spanyol tadian gitu sampai 20 pertandingan tapi kalau sekarang dengan kondisi yang saat ini kayaknya tidak akan mengejutkan kalau Portugal bisa memanfaatkan ini ya sama ada masalah juga buat di Spanyol mas ternyata tuh ada catatan buruk kalau Spanyol ini di dua edisi Piala Dunia sebelumnya selalu kalah di Laga Pembuka oh Spanyol selalu kalah di pertandingan pertama jadi Piala Dunia 2010 mereka kalah lawan Swiss kalau nggak salah lalu yang Piala Dunia kemarin tuh lawan siapa ya kalau nggak tadi sempat ngecek lupa tapi itu kalau nggak salah kalah jadi ini jadi kesempatan ya buat Portugal sebetulnya ya karena Spanyol ternyata sahabat Sonora punya rekor yang tidak begitu bagus dalam Laga Pembuka Piala Dunia Belanda masih ya 2014 kalah sama Belanda ini masih bisa lupa padahal skornya gede banget 5-1 lupa yang itu gol sebenarnya fun versi kan yang diingat fun versinya doang ini partai pertama big match di putaran pertama ya Spanyol Portugal sahabat Sonora jangan sampai ketinggalan di hari kedua nanti Piala Dunia jatuhnya di sini tanggal 16 Juni pukul 01 diniari Portugal lawan Spanyol iya betul mantap 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 ini esing ngunggulin siapa nih Portugal Spanyol nih Portugal terpaksa gara-gara situasi awalnya itu prediksi kalau dibaca tahu Bluid Bola edisi sebelumnya itu prediksinya tuh Spanyol Spanyol waktu pelatihnya masih si Gulen Cuma ngomong-ngomong ya pernah nggak ada kondisi seperti ini ya apa pelatihnya diganti mendadak kemudian pelatih bisa malah mempersatukan pernah nggak seingat saya sih agak sebelum saya lahir ada sih cuman barangkali ini saya malah jadi teringat Italia 2006 sih itu kan Italia 2006 persiapannya juga kacau balau tuh mereka liga mereka kena kasus kalau Sopoli kemudian bahkan ada pemain-pemain yang dituduh menjadi tersangka juga kemudian Juventus waktu itu juara liga italiannya didegradasi tapi ternyata dengan dengan kondisi seperti itu malah menjadi satu tuh menjadi solid timnya dan akhirnya malah keluar jadi juara nih iya cuman kan masalahnya sakit perbedaannya adalah nakodanya sekarang nih mas nakodanya seorang lipi gitu yang terekatnya nggak ganti ya pelatihnya nggak ganti masalahnya dari luar tim nah kalau itu kalau yang sekarang apa sih namanya udah udah permasalahan antara bawa-bawa klub nih udah bawa-bawa klub dan dua dan Real Mani lagi yang saat ini tuh kayaknya paling banyak sebaliknya gara-gara dominan banget di Eropa terusnya ya masalah juga ya edika sih sebenernya sebenernya kalau masalah penunjukan pelatih setelah piala apa saat berkonsentrasi mati mas kan emi juga udah pernah anhal mas iya iya tapi mereka menunggu sampai itu dulu ya enggak sih Mas sebelum 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 ini ya cuman udah ada negosiasinya kan negosiasinya udah minta izin dulu oh iya iya betul betul kontraknya siapa juga vanhal udah mau habis udah jelas gitu ya udah minta izin sih kuncinya sih sudah minta izin ya pokoknya kesimpulannya kalau ngumpet-ngumpet nggak pernah bagus dah ya harus kulen nomen dulu ya harus kulen nomen dulu ya iya harus kulen nomen dulu ya betul ya ketemu